Halo, berjumpa lagi dengan saya di kuliah apotekar Anton Di video ini kita akan membahas tentang non-parametric test Dan video ini merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah statistika farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Simber Untuk topik non-parametric test ini Akan dibagi menjadi 3 video Dan ini adalah video pertama Kita akan membicarakan tentang pendahuluan untuk video ini Sebagai overview Di video ini kita akan membahas tentang pendahuluan Introduction dan pendahuluan Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas Skysquare dan Vissure Exact Test Kemudian juga dengan Spearman's Row sama Kendall's Toppy Rank Correlation Coefficient Dan di video terakhir, video ketiga kita akan membahas tentang Wilcoxon Sign Rank Test Men with new test dan Kruskal Wallis Test Tidak banyak uji non-parametric yang disampaikan untuk topik ini Tapi saya harap bisa memberi gambaran tentang pilihan-pilihan uji non-parametric Yang biasanya digunakan sebagai alternatif dari uji parametric Atau digunakan untuk analisis data kategoridal Baik, sebagai pendahuluan Kita tahu kalau kita sudah belajar Di video-video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya Bahwa biasanya uji parametric itu membutuhkan asumsi-asumsi tertentu Misalnya, probability distribution Dia harus punya, contohnya probability distribusi peluang normal Kemudian misalnya ada uji parametric yang membutuhkan varian yang sama Antara satu dengan yang lain Kelompok dengan kelompok yang lain Nah, kemudian jika biasanya asumsi ini tidak terpenuhi Maka dicari alternatif uji non-parametricnya Agar lebih sesuai dengan apa yang lebih sesuai atau lebih valid Karena tidak melanggar asumsi-asumsi ini Nah, uji non-parametric biasa dikatakan sebagai distribution free statistics Nah, walaupun sebenarnya beberapa uji parametric juga disusun berdasarkan distribusi peluang tertentu Tapi pada umumnya dia dikatakan sebagai distribution free statistics Di banyak literatur disampaikan seperti itu Nah, ini memang digunakan untuk paling efisien untuk nominal atau original data Atau istilahnya kategorical data Tapi, meskipun demikian Kalau data numerik dimasukkan ke uji non-parametric ini juga tetap bisa digunakan Tetap bisa dipakai Atau tetap Tapi, kalau uji data numerik Kemudian dia bisa memenuhi asumsi-asumsi untuk uji parametric Maka yang dibeli adalah uji parametric Dan ini juga cocok untuk data continuous yang tidak terdistribusi normal Jadi, pada intinya uji non-parametric ini uji yang bisa menerima semuanya Dia seperti golongan darah A Mungkin ya, resipi yang universal Eh, golongan darah A atau apa? Saya lupa Tolong ingatkan Baik, nah Juga ini cocok untuk data dengan sampel yang relatif sedikit Jadi, tidak membutuhkan data yang relatif banyak Biasanya data yang sedikit itu bisa dianggap Di beberapa letak tur bisa dijumpai Biasanya 30 pengamatan ini termasuk data yang relatif sedikit Tapi, sebenarnya tidak ada clear cut ya Apa namanya atau Apa namanya betul-betul Cut off atau apa yang nilai yang menunjukkan Oh, ini sedikit, ini banyak Seperti itu Semua tergantung dari Apa namanya topik kajiannya Desain penelitian dan sebagainya Nah Biasanya untuk uji non-parametric ini Uji parametric ini menggunakan Tanda plus atau minus Yang ditambahkan ke dalam Nilai yang ada Di nilai hasil pengamatan Tapi, kadang juga tidak langsung menggunakan hasil nilai dari hasil pengamatan untuk di uji Tapi, bisa jadi dibuat menjadi ranking dulu Nah, baru kemudian rankingnya ini diberi plus atau minus Baru kemudian dimasukkan prosedur uji statistiknya Maksudnya apa sih, Pak? Untuk lebih jelasnya, coba lihat data ini Oh, belum Masih ada satu lagi Jadi, biasanya untuk uji ini Karena Tadi disampaikan bahwa uji non-parametric itu cocok untuk data Continuous data numeric yang tidak terdistribusi normal Nah, berarti kan Dia Skute ya Datanya skewed Entah left skewed, entah right skewed Nah, kalau left skewed atau right skewed Maka, ukuran pengusatannya bukan lagi di mean Statistik yang menggambarkan ukuran pengusatan Lebih tepatnya bukan mean, tapi median Nah, makanya di uji non-parametric ini Berapa prosedur juga menggunakan median Jadi, yang dikomparasi adalah median Misalnya, Wilcoxon sign rank test Ya Yang dikomparasi adalah median Bukan Bukan mean Dari Ini biasanya digunakan untuk data perpasangan gitu ya Ada dua kelompok Ya, dua kelompok ini dipasangkan Bisa lewat pre atau post test atau matching Nah, ketika Di tes yang diuji itu bukan Apa namanya Rata-rata Rata dari masing-masing ini Tapi Dari dengan medianya Dan juga Estimator lokasinya Untuk apa namanya Generasi ke populasi Apa namanya Inferensi ke populasi Untuk mengukur 95% confidence intervalnya Juga pakai Apa namanya Population median Jadi, bukan population mean Nah, gambarnya Biar lebih jelas lagi Ada contoh disini Misalnya, kita Melakukan Kita punya data Ya, dari pengamatan Dari 6 pengamatan 6 kali pengamatan Dan kita Mengukur Untuk setiap pengamatan itu Punya nilai macam-macam Ya Kita lihat yang Baris pertama dulu Yang original values Untuk pengamatan pertama Kita dapat nilai 18 Pengamatan kedua 45 Ketiga 18 lagi Ke 4 65 Ke 5 99 Ke 6 56 Ya, kalau ini Tidak dibuat histogram Itu pasti Menceng-menceng Gitu ya Karena ada 99 Ada 18 Gitu ya Kemungkinan besar Agak menceng-menceng Jadi Nah Kalau ini mau di uji non-param Ini datanya cuma sedikit Ya Cocok untuk di uji non-parametrik Gitu Nah Di uji non-parametrik Kemungkinan besar Dia tidak akan Di Apa namanya Prosedurnya Tidak menggunakan Nilai asli 18 45 18 Dan lain sebagainya Bisa jadi Dia menggunakan Ranking Ranking dari yang ada Nah Di bawahnya itu Di baris selanjutnya Ada ranking Nah Disitu rankingnya ada 1,5 3 1,5 5 6 4 Maksudnya sesuai dengan urutannya Diurutkan dulu 18 18 45 56 65 99 Nah Baru kemudian Nah Untuk Data yang sama Seperti Saat 18 18 18 Itu kan Bisa jadi Ranking 1 Dan 2 Nah Karena kita juga Sebenarnya sama-sama saja Apa namanya Mau menempatkan 18 yang pertama itu Di nomor pertama Atau 18 yang Di pengamatan ketiga itu Di nomor kedua itu Sama saja Makanya Rankingnya dibuat 1 tambah 2 Dibagi 2 Jadinya 1,5 Nah Ranking inilah Yang kemudian Dianalisis Jadi Itu Itu juga Menjadi salah satu Kelemahan Dari Data Apa namanya Uji Non-parametrik Bahwa hasilnya Nanti Kalau kita dapat Statistik Ujinya Itu Tidak bisa langsung Menggambarkan Data Atau Ya data Atau nilai Dari Pengamatan aslinya Jadi agak Susah untuk Kemudian Ngemeng Ini dan itu Yang 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 mudah Untuk Mengrealisasi Nilainya ini Kepopulasi Ya Katakanlah Gini Gampangnya gini Kalau kita Melakukan Pengukuran Tinggi badan Antara Mahasiswa putri Dan mahasiswa putra Begitu ya Masing-masing Kelompok Ada Misalnya 10 orang 10 orang Begitu Nah Ketika itu Nanti Dijadikan Ketika itu Nanti Dijadikan Dianalisis Secara Non-parametrik Begitu Nah Misalnya Dengan Misalnya Itu Dipasangkan Berarti Nanti Pakai Wilcoxon Reng Sain Tess Misalnya Nah Estimator Apa Namanya Medianya Itu Bisa Jadi Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Tinggi Badan Biasanya Kalau Di Tinggi Badan Mahasiswa Misalnya Sekitar Di Kisaran 150 Sampai 160 An Hampir 70 Misalnya Seperti Itu Di Kisaran Seperti Itu Nah Nanti Hasilnya Di Point Estimator Itu Tidak Cuman Tidak Seratusan Berapa Senti Begitu Tapi 15 Bisa Jadi Tidak Bisa Betul Betul Langsung Dipakai Begitu Untuk Digenerisasikan Ke Populasi Oke Buka-buka Anda Paham Tentang Ini Oke Kemudian Saya ingin Memberi Disini Ada Berapa Contoh Uji Non-parametrik Untuk Analisis Yang Tujuannya Membandingkan Untuk Tujuan Studi Yang Membandingkan Antara A Dan B Membandingkan Antara Satu Kelompok Dengan Nilai Tertentu Membandingkan Lebih dari Tiga Kelompok Kelompok Ya Harusnya Anda Paham Tentang Konsep Konsep Ini Di Video Yang Sebelumnya Sudah Anda Lihat Baik Misalnya Disini Ada Di Kolom Paling Kiri Ada Jumlah Grup Jumlah Kelompok Satu Dua Dan Lebih Dari Dua Nah Di Kolom Yang Tengah Ada Uji Parametrik Dan Uji Yang Sebelah Kanan Uji Non Parametrik Sebagai Alternatif Dari Uji Parametrik Yang Ada Di Tengah Misalnya Grupnya Cuman Satu Kalau Parametrik Test Cocoknya Students One Sample Test Atau Students Apa Namanya Ya One Sample Test Ada Nama Lainnya Sample Test Nah Non Parametrik Test Bisa Pake Uji Tanda Atau Sain Test Dan Wilcoxen Sain Rang Test Nah Kalau Dua Kelompok Pasangan Entah Perpasangan Melalui Matching Atau Kadang Disebut Pair Related Ya Itu Maka Menggunakan Students Sample Test Untuk Parametrik Test Dan Non Parametrik Test Sama Seperti Yang Tadi Sain Test Dan Wilcoxen Sain Rang Test Kalau Unpaired Atau Tidak Berrelasi Atau Independent Ya Pake Students Independent Sample T Test Atau Students Unpaid Sample T Test Istilahnya Macem-macem Intinya Kayak Gitu Ya Nah Uji Alternatif Untuk Yang Non Parametrik Adalah Man Whitney Test N Kurang Satu Man N N N N Seharusnya Kolmogorov Smirov Test Nanti Kita Akan Bahas Man Whitney Test Atau Man Whitney U Test Tapi Kita Tidak Mbahas Kolmogorov Smirov Test Nah Kemudian Kalau Lebih dari Dua Kelompok Biasanya Dipakai ANOVA Atau Two-Way ANOVA Kalau ANOVA Biasa Itu Variable Bebasnya Hanya Ada Satu Macem Kalau Tui ANOVA Ada Banyak Lebih dari Satu Dua Misalnya Seperti Itu Nah Non-parameter Test Pake Kruskal Wallis Test Sama John Kertes Kalau Tui ANOVA Pake Friedman Test Atau Kadang Disebut John Kertes ANOVA Atau Kruskal Wallis AnOVA Tui Yang Tui ANOVA Friedman 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 Tui ANOVA Seperti Itu Kesebutannya Bisa Macem-macem Pokoknya Disebut Kalau Disebut Nama Orang-orang Yang Membuat Prosedur Ini Yang Membuat Prosedur Ini Sebut Seperti Itu Students Itu Sebenarnya Nama Ahli Beliau Ceritanya Menulis Tapi Ini Bukan Betul-betul Nama Nama Asli Ini Hanya Nama Pena Begitu Ya Zaman Dulu Apa Namanya Scholars Itu Akademisi Itu Juga Menulis Jurnal Itu Pake Nama Pena Begitu Gak Cuman Apa Namanya Sastrawan Sastrawan Saja Tapi Di Bidang Semacam Ini Ternyata Juga Ada Seperti Itu Nah Students Itu Nama Samaran Nah Kemudian Uji Non-parametrik Untuk Asosiasi Ada Beberapa Misalnya Ada KSquare Test Nah KSquare Test Ini Sebenarnya Juga Bisa Untuk Asosiasi Tapi Kadang Kalau Sepengalaman Saya Juga Bisa Digunakan Untuk Komparasi Juga Ya Komparasi Karena Karena Sebenarnya KSquare Test Ini Agak Lumayan Unik Gitu Ya Agak Lumayan Unik Gitu Ya Dia Bisa Disebut Dalam Berbagai Macam Untuk Berbagai Macam Tujuan Juga Ya Ada Ada Misalnya KSquare Test Ini Varian Yang One Way Table Atau Kadang Disebut Goodness Of Fit Ya Jadi KSquare Goodness Of Fit Itu Panjang Ya Ini Sebenarnya Hanya Mengamati Antara Kita Punya Observe Value Hasil Dari Pengamatan Nah Kemudian Dihitung Dengan Rumus Tertentu Dia Bisa Menghasilkan Expected Values Nah Antara Observe Sama Expected Values Inilah Yang Kemudian Dihitung Dengan Prosedur KSquare Akhirnya Kita Bisa Mendapatkan Nilai B Tertentu Kemudian Ada Contingency Contingency Tables Ini Biasanya Digunakan Jika Ada Kita Memiliki Kategori Lebih Dari Di Satu Variable Dia Memiliki Kategori Lebih Dari Dua Lebih Dari Dua Misalnya Ada Musuh Tiga Gitu Ya Nah Ini Apa Namanya Dia Bisa Untuk Melihat Looking For Trend Untuk Melihat Trend Nah Makanya Kalau Itu Biasa Bisa Bisa Menurut Saya Bisa Untuk Komparasi Juga Komparasi Seperti itu Kemudian Magnemers SkySquare Itu Bisa Untuk Data Perpasangan Nah Kemudian Visors Exact Test Ya Ini Kalau Asumsi Asumsinya Asumsi Dari SkySquare Nanti Kita Bahas Itu Biasanya Dia Jadikan Alternatif Visors Exact Test Ini Nah Kemudian Uji Asosiasi Yang Lain Ada Spearman Row Rank Order Correlation Ini Alternatif Dari Pearson Correlation Kalau Pearson Correlation Kan Kita Punya Dua Variable Uji Variable Kita Punya Dua Variable Yang Masing Variable Ini Harus Memiliki Distribusi Normal Nah Kalau Salah Satu Saja Tidak Distribusi Normal Maka Asumsi Tidak Dipenuhi Kalau Dilakukan Transformasi Data Tapi Tetap Saja Datanya Tidak 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 Spirman Sini Menjadi Apa Namanya Pilihan Gitu Ya Oke Nah Yang Lain Lagi Ada Kindle Stau B Rank Correlation Coefficient Ya Tidak Ada B Ini Ya Apa Namanya Alternatif Juga Untuk Person Correlation Ya Jadi Dia Biasanya Kalau Di Prosedur Statistik Apa Di Software Tertentu Tinggal Centang Centang Ada Bilihanya Spirman Srow Atau Kindle Stau Gitu Ya Oke Nah Ini Bagian Akhirnya Ya Sebelum Kita Melakukan Uji Statistik Tertentu Prosedur Tertentu Usahakan Anda Sudah Ngecek Data Ya Data Yang Ada Di Tabel Yang Ada Di Software Statistik Atau Misalnya Data Mentah Yang Ada Data Yang Sudah Terolah Dan Siap Untuk Dianalisis Di Excel Anda Atau Whatever Sprecious Yang Anda Pakai Itu Harus Diceki Betul Betul Apakah Nilainya Sudah Betul Seperti Ini Dan Sebagainya Ya Nah Untuk Itu Salah Satu Caranya Adalah Dengan Menggunakan Deskriptif Statistik Dengan Mengenerate Atau Melakukan Summary Summary Statistik Dan Dengan Deskriptif Statistik Anda Bisa Memiliki Field Of Data Bisa Lebih Memahami Data Anda Seperti Apa Nah Untuk Setelah Anda Tahu Maka Ketika Anda Menjalankan Tes Tidak Sekedar Hanya Seperti Prosedural Saja Tapi Anda Lebih Mudah Untuk Kemudian Menginterpretasikannya Begitu Ya Baik Terima kasih Sudah Sampai Disini Semoga Berguna Bagi Anda Dan Simak Video Selanjutnya Untuk Guys Square Test Dan Kawan-kawan Ya Seperti Rengarder Colation Dan Sebagainya Dan Ini Referensi Yang Dipakai Nanti Di Video Itu Saya Pake Kebanyakan Pake Contoh Dari GASP Just Statistics Ya Nah Itu Software Statistik Yang Saya Baru Tahu Dan Ternyata Gampang Banget Saya Encourage Anda Untuk Apa Namanya Menginstall Itu Dan Pelajari Banyak Hal Dari Situ Baik Ini Credits Untuk Free Staff For Commercial Use Yang Saya Pake Terima Kasih Sampai Jumpa Dan Semoga Berkula Bye